Kementerian Tenaga Kerja bersama Baris Krimpolri menggerebek salah satu penyalur jasa tenaga kerja Indonesia tanpa izin di kawasan Jalan Budi, Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Rabu Sore. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan tiga orang calon tenaga kerja wanita beserta dua orang karyawan penyalur. Penggerebekan dilakukan petugas dari Kementerian Tenaga Kerja dan Baris Krimpolri merupakan salah satu pengembangan dari kasus penyalur tenaga kerja ilegal bernama PT Zamzam di kawasan Condit, Jakarta Timur. PT Bidar Timur yang telah dicabut izinnya pada tahun 2016 lalu, kedapatan masih beroperasi saat dilakukan penggeledahan oleh petugas. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan tiga orang calon tenaga kerja wanita beserta dua orang penyalur tenaga kerja ilegal.